Antisipasi Reuni Akbar 212 mulai Rabu pukul 12 malam. Aparat keamanan mulai menjaga ketat di sekitar Monas dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Berikut laporan reporter Angelika Devaga. Ya Bapak Wirsa, Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak mengizinkan Reuni Akbar 212 dikelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebelumnya panitia dari Reuni Akbar 212 ini menyampaikan bahwa akan menggelar Reuni Akbar salah satu titiknya di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, tempat saya mengabarkan pada Rabu malam ini. Namun dengan adanya keputusan dari Polda Metro Jaya, langsung menyampaikan kepada masyarakat sejumlah titik yang akan dilakukan penutupan jalan dan juga penjagaan ketat oleh aparat keamanan di sekitar Monas dan juga Patung Kuda Arjuna Wiwaha ini. Ada sejumlah titik yang akan dilakukan penutupan dan penjagaan ketat, diantaranya 2 titik di jalan Kebong Siri, 2 titik di jalan Medan Merdeka Timur, 2 titik di jalan Veteran, 1 titik di jalan Juanda, 3 titik di jalan Kaya Haji Abdul Mois, dan 2 titik di jalan Medan Merdeka Selatan. Penutupan akan dilakukan dari pukul 24 pada Rabu malam hingga Kamis pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan sejauh ini dari yang kami pantau, pihak dari keamanan TNI, Polori, Brimob juga sudah bersiap untuk melakukan penjagaan ketat di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan juga di sekitar Monas. Untuk itu, masyarakat khususnya warga DKI Jakarta diharapkan untuk bisa mencari jalan alternatif lainnya dan menghindari kawasan Monas dan juga Patung Kuda. Karena diprediksi, karena banyaknya penutupan jalan akan terjadi kemacetan pada hari esok di kawasan MH Tamrin dan juga di kawasan Monas dan jalan Medan Merdeka ini. Dari Jakarta, Injelika, DAF Agam, Sigit Aryo, Sepri Ayus melaporkan.